Hai guys, Niryuka. Oke, buat kalian yang gak tau, sekarang metode jumper ada yang baru. Berbeda konsepnya seperti jumper pada umumnya, dimana kalian harus menetap di CTL 7. Sedangkan, overpower metode jumper yang baru ini, di hari pertama pun kalian boleh push power sekuat apapun gitu lah intinya, sebesar apapun, kecuali kalau kalian mengincar kingdom rising kingdom 10M, baru kalian harus menahan powernya sampai 10M. Tapi, saya rasa gak mungkin guys. Karena apa? Kalian bakal diem di kingdom kalian, itu selama 17-19 hari. Oke, kali ini aku bakal ngasih tau kalkulasinya, misalkan misalkan target tujuan kalian kingdom 3000. Oke, dimanakah kalian biasanya membuat akun gitu. Kalau metode jumping ini guys, itu ada presentasinya. Oke, presentasinya seperti ini. Ntar aku close dulu. Nih. Oke. Chance of success creating account to be great. Oke. Ada tiga opsi. Kalian bisa pilih. Tentu dengan keberanian kalian ya. Karena gak semua kingdom itu selalu keluar lebih cepat dari satu hari. Kadang ya lebih, kadang kurang gitu. Gak gak mesti random guys. Kenapa aku bilang chance ya? Karena itu random. Nah, inilah tiga opsi yang harus kalian tahu ya. Ketahui kalau misalnya kalian ingin ke kingdom 3000. Oke, kenapa? Kita baca peraturannya dulu. Kenapa kok aku bilang seperti itu? Oke, kita lihat peraturan imigrasinya dulu lah guys. Peraturan imigrasinya power kalian gak boleh 25 juta. Ini misalnya kalau kingdomnya bukan rising kingdom ya. Kalau rising kingdom sekali lagi 10 miliar. Eh, 10 M. Oke. Oke, kita baca peraturan yang ini guys. Ini loh. Nah, ini loh. Your character starting kingdom. Oke, aku bakal jelasin satu-satu. Your character starting kingdom itu ya kingdom mana yang kalian buat gitu loh. Buat akun kalian itu dimana? DOSI 2991. Ya, berarti itulah yang dimaksudin. Your character starting kingdom. Not your current kingdom. Misalnya, aku di kingdom 2996 sekarang. Terus selanjutnya. Cannot be over 10 days older than your destination kingdom. Nah, ini yang sedikit complicated. Oke, sebetulnya gak serumit itu guys. Sebetulnya ini juga sama seperti metode jam pada umumnya. Kalkulasinya gitu guys. Kalkulasinya. Kalau misalkan kalian buat di kingdom 2991. Kalian tidak boleh 2991 menyentuh 10 hari sebelum kingdom 3000 keluar. Itulah yang dimaksud delete. Kalian gak boleh 2991 atau kingdom pertama kalian lah. Intinya seperti itu. Gak boleh lewat dari 10 hari. Oke. Ini aku bahas presentasi masih ya. Apa yang terjadi kalau kita membuat di kingdom 2991. Apakah berhasil? Kalkulasi 18 dikurangi 9. Berapa guys? 9 hari. Itu masih masih bisa 9 hari. Tapi kan masih belum termasuk jamnya bang. Oke. Kita hitung. 3 jam ditambah 16 jam. Berarti 17, 18, 19. 19 dikurangi 24. 19 dikurangi 24. 19 dikurangi 24. 5 jam. Kalian intinya kalian masih punya sisa 5 jam. Dan aku berani jamin kalian bisa bikin akun di 2991. Terus yaudah 2991 berhasil. Kita lihat apa yang terjadi ketika kalian membuat di kingdom 29910. persentasenya 75% guys. Dan sudah kelihatan jelas banget 19 dikurangi 9 hari berapa? 10 hari. Itu sudah kelewat 10 hari. Nah. Itulah artinya kalian gak bisa migrasi. Oke. Karena peraturan lilit itu cannot be older cannot be over older aduh pokoknya gitulah gak bosak gak boleh lebih dari 10 hari. Terus bagaimana nasib orang-orang yang terlanjur membuat di 2991. Ya terpaksa kalian migrasi ke 2999. Oke. Karena apa? Kalian masih mengikuti kalian masih bisa gitu loh. 19 dikurangi 10 hari. 9 hari. 8 jam dikurangi 13 8 jam tambah 13 jam. Bentar. Sisa 3 jam guys. Mepet banget sebetulnya. Mepet banget. Tapi masih bisa kan. Masih bisa 3 jam gitu. Terus benefit apa sih ketika kita menggunakan metode ini? Tentu sangat-sangat signifikan guys. Kelihatan banget. Oke. Ketika kalian masih berada di CTL 7 ini kita perumpamaan aja. Kita buat akun bersamaan dengan metode jumper yang berbeda. Misalkan kalian hari pertama kalian kan gak bisa up lebih dari CTL 7 kan. Sedangkan aku bisa. Sedangkan aku bisa guys. Lebih dari CTL 7 ketika kalian di CTL 7 aku sudah CTL 13. ketika kalian sudah berhasil migrasi ke Kingdom 3000 dan baru mau level up gitu lah. Aku sudah CTL 20 guys. Kenapa? Aku ya pakai speed up dikit kalau walaupun aku pakai speed up dikit kalian tahu gak sih berapa reward yang aku sudah dapatkan ketika kalian sudah lompat gitu loh. Karena kenapa altar itu sangat 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 penting. Aku jujur aja total altar yang sudah aku dapat 22. Satu altarnya berapa guys? 1500 James. Speed up nya 30 menit itu berapa? 100 biji digalikan 22. Banyak guys. Itulah perbedaan metode jumper dengan metode yang baru ini. Itu sebagai perumpamaan aja guys ya. Kita gak usah jauh-jauh kita langsung lihat bukti nyatanya aja. Sunset canyon. Ini bukannya aku mau sombong guys. Biar kalian terpacu gitu loh. Biar kalian mengganti metode kalian dengan yang baru ini. Karena ini benar-benar overpower. Lihat aja nih. Oke. Lihat aja nih. Perbedaan kita yang ini sebetulnya mereka pasti aku yakin mereka pasti menggunakan metode jumper biasa. Kalau metode jumping yang biasa itu benar-benar kalah banget dengan metode jump yang ini guys. Banyak momen-momen yang kalian lewati setelah kalian jumping gitu loh. Altar pun kalian kelewat. Guardian juga nunggu lagi kan beberapa hari. Sedangkan aku sudah kuat ngetank Guardian tuh. Kalian masih punya T1 aku punya T2 tier 3 kalian masih tier 2 aku tier 3 sudah. Oke. Itu aku speed up masih menggunakan sedikit loh guys. Oke. Aku selalu menang guys. Ini mereka semua ini nantangin aku semua mereka juga pakai Mars 5 gitu loh. Aku Mars 4 cuman memang inti dari Sunset Canyon ya level commander gitu loh. Oke. langsung bahas ke speed up berapa sih yang aku dapatkan. Ini sebetulnya sudah beberapa yang aku dapetin tapi masih banyak. Masih banyak guys. Resource masih banyak. Inilah reward-reward yang aku dapetin gitu. Aku kumpulin. Terus juga speed up action point gitu. Action point mingguh juga banyak banget. Gitu guys. Terus apalagi event event kalian bisa mengulangi gitu loh. Kalian kan intinya kan inti dari metode ini kalian lompat kembali ke umur 10 dari umur 18 kalian kan migrasi gitu loh guys. Migrasi dari kingdom tua ke kingdom yang lebih mudah apa gak overpower gitu loh. Logikanya seperti itu guys. Kalian bisa mengulangi event-event seperti clarion call game of power mungkin yang sudah kalian sempat lakukan di gendong sebelumnya gitu ya. Atau ini king of tribes kemarin di aliansi sebelumnya juara 1 dapet 20 skulptur epic untuk kvk1 penting banget epic skulptur itu. Oke tapi gak seberapa penting-menting juga buat kalau yang spender besar-gede gitu ya. Terus apalagi banyak guys. Terus apalagi monumen monumen pun kalian mendapatkan reset gitu. Ini kalian dapet kalian dapet kalian dapet ini eh sorry oh ya betul-betul ini kalian dapet ya kan ini dapet juga 2000 ini dapet monument reset oke banyak lagi guys video kali ini saya rasa cukup ya buat video-video selanjutnya bakalan aku kasih tau apa yang hal-hal apa yang harus kalian siapkan sebelum kalian menggunakan metode ini gitu guys oke terima kasih saya pamit mundur dulu saya ruga terima kasih